Assalamualaikum bosku ketemu lagi bersama saya di channel sanggunung ya di video kali ini saya mau membahas tentang kompor lagi ya rekan-rekan ataupun tentang kompor gas untuk masalah kali ini kompor gasnya susah menyala seperti ini ya rekan-rekan ketika kita nyalakan itu sama sekali gak menyala ataupun bisa sampai 10 kali itu bisa menyala nah tetapi ketika kita pancing ataupun menggunakan umpan api seperti ini dia langsung menyala ya ini tandanya itu ada gas yang keluar tetapi tidak menyala nah pada umumnya untuk kompor gas yang susah menyala ataupun tidak menyala itu penyakitnya ada di pematik kompornya ataupun di gas umpan ya rekan-rekan jadi ada di sekitar dua itu untuk permasalahan kompor gas yang susah menyala seperti ini nah langsung saja kita akan eksekusi untuk memperbaiki kompor gas yang susah menyala nah untuk langkah yang pertama kita lepas dulu regulator dari tabung gas agar aman ya rekan-rekan jadi kita lepas dulu selanjutnya kita lepas untuk bagian tungku dan juga bagian sorong burnernya tapi disini ada kancing ya rekan-rekan ataupun pengunci biasanya ada yang model dibaut dan ini yang model kawat ya jadi tinggal kita lepas saja seperti ini dan kita angkat untuk sorong burnernya ini rekan-rekan ini juga sudah kotor mungkin nanti akan saya bersihkan juga dan kita balik untuk posisi kompornya untuk melihat pematik ya dan juga gas buangnya ya rekan-rekan ataupun gas umpan untuk ke pematiknya nah disini kita lepas ya untuk selang dari pipa kompornya agar nanti mudah untuk melepas komponen-komponen kompornya nah disini kita lepas dari bagian bawah ya tinggal kita tarik saja ke knobnya seperti ini disini ada dua pengunci ya dua pengunci pematiknya kalau untuk kompor yang double berarti ini ya kanan-kiri kita lepas ya rekan-rekan dua-duanya nah seperti ini untuk pematik dari kompor gasnya ya rekan-rekan disini ada jarum, kabel dan juga ada juga gas umpan ya rekan-rekan gas umpan yang menuju ke pematik dan disini untuk pematiknya sudah kotor tetapi disini akan saya bersihkan dulu ya untuk gas umpannya disini tinggal kita lepas saja pengunci dari seperti sepuyar seperti itu ya rekan-rekan kita lepas seperti ini dan kita tarik saja untuk sepuyarnya ini ya yang warna kuning emas seperti ini ini tinggal kita lepas kita tarik saja seperti ini nah seperti ini ya untuk bentuk dari sepuyar gas umpannya disini kita akan bersihkan untuk sepuyar ini teman-teman bisa menggunakan jarum ya jarum pentul ataupun jarum yang buat jahit itu tapi lebih mudah itu menggunakan jarum pentul ya rekan-rekan disini saya menggunakan kawat kecil dibersihkan dan ketika kita rasa sudah bersih tinggal kita pasang kembali rekan-rekan untuk sepuyarnya jangan lupa untuk lubangnya ya jangan sampai salah menghadap ke corong ini dan selanjutnya kita cek juga di bagian pematik ya rekan-rekan ataupun di bagian kabel ini kabel yang menghubungkan antara magnet ke jarumnya disini kita cek kalau ketika kita cabut itu sudah longgar itu teman-teman potong sedikit dan dimasukkan lagi ya agar nanti kembali kencang untuk aliran apinya ataupun dari magnet aliran listriknya itu kencang dan cek juga di bagian jarum pematiknya ya nah disini kurang fokus untuk kameranya disini akan saya menggunakan kawat agar lebih terlihat jelas nah untuk jarum ini ya disini sudah kotor hitam nah disini juga perlu kita bersihkan ya dan apabila jarumnya itu sudah berkarat ataupun sudah pendek itu juga mempengaruhi ya rekan-rekan jadi perlu diganti untuk jarum pematik ini karena disini masih normal hanya saja kotor ya rekan-rekan jadi disini saya bersihkan saja untuk jarum pematiknya nah setelah selesai sudah kita bersihkan sepuyar dan kita cek kabel dan jarumnya sudah kita bersihkan disini kita cek untuk percikannya ya rekan-rekan nah seperti ini ya kalau terlihat disini sudah bagus untuk percikannya dari magnetnya nah kalau sudah bagus seperti ini ini bisa kita akan pasang kembali ya rekan-rekan mudah-mudahan berhasil karena untuk sepuyar gasnya sudah kita bersihkan dan untuk kabel sudah kita cek masih pencang untuk jarumnya sudah kita bersihkan dan untuk api percikan api juga sudah bagus ya seharusnya ini sudah normal ya rekan-rekan tinggal kita pasang kembali untuk part-partnya seperti semula dan buat teman-teman yang mengalami kompor masalah kompor lainnya ya tinggal di cek saja untuk playlistnya saya buatkan yaitu playlistnya tentang kompor disitu bisa teman-teman cek mungkin ada yang masalah yang lain mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk videonya oke setelah kita pasang untuk komponennya kita pasang kembali untuk selanggasnya jangan lupa kita kencangkan dan kita pasang juga ya untuk regulatornya ke gas ini sudah saya pasang ya rekan-rekan selanjutnya akan kita coba nyalakan mudah-mudahan berhasil ya ya rekan-rekan kita akan coba ya kita nyalakan ya berhasil teman-teman disini untuk kompornya ataupun sudah tidak seperti di awal ya kita nyalakan sama sekali tidak menyala ya ataupun susah tapi sekarang dengan sekali cetek ini sudah bisa hidup rekan-rekan untuk kompornya ternyata untuk masalah kompor gas yang susah menyala ini permasalahannya hanya di sepuyar yang mungkin kotor sepuyar gas umpan dan juga masalah di pematik ya cek di kabel mungkin kendor ataupun di bagian jarum pematiknya kotor itu kita bersihkan dan kalau kita cek itu apinya sudah persihkan apinya sudah bagus tinggal kita pasang lagi dan dicoba insya Allah itu bisa normal kembali dan untuk video kali ini itu saja rekan-rekan cara memperbaiki kompor gas yang susah menyala caranya seperti tadi ya cukup mudah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman nah kalau video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan bagikan ke teman-teman yang lain dan kalau suka channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya biar teman-teman dapat pemberitahuan ketika channel ini ada video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih